Presiden Jokowi Dodo merespons soal temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan terkait transaksi janggal pada kampanye pemilu 2024. Jokowi mendukung tindak lanjut proses hukum atas temuan PPATK tersebut. Dia yakin proses hukum akan berjalan bila ada kejanggalan yang ditemukan. Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan, ya pasti ada proses hukum, kata Jokowi di Jembatan Otista, Bogor, selasa tanggal 19 Desember tahun 2023. Kepala negara itu juga mengimbau semua pihak untuk mengikuti pemilu 2024 sesuai aturan. Dia mengintruksikan semua pihak mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Ya, semua harus mengikuti aturan yang ada, ujar Jokowi. Sebelumnya, PPATK mengungkap temuan transaksi janggal pada masa kampanye pemilu 2024. PPATK menyebut transaksi janggal itu bernilai triliunan rupiah.